Sistem Pemantau Kapal Selam Sistem Pemantauan Kapal Selam Program ini hidup lagi karena ada tantangan baru, kekuatan kapal selam Cina Seperti dilaporkan kantor berita Reuters tahun lalu, program kapal selam nuklir Cina tipe 096 menjadi pusat perhatian Amerika Serikat Kapal selam ini masih dibangun dan sebenarnya berdasarkan laporan intelijen Amerika Serikat baru akan selesai secepatnya 2020 Meski masih beberapa tahun lagi melaut, Amerika Serikat sudah mempersiapkan diri dengan program pemantauan bawah laut Amerika bertindak karena dua hal Kapal selam tipe 096 ini membawa hulu ledak nuklir Dan kedua yang lebih penting karena kapal ini sangat senyap Diperkirakan kesenyapan kapal selam tipe 096 Cina ini selevel kapal selam Rusia kelas Akula Atau oleh NATO disebut kelas Typhoon Kapal selam dan bom nuklir memang tidak bisa dipisahkan Kapal selam ini satu dari tiga metode pengiriman bom nuklir ke wilayah musuh atau disebut triad Metode triad lain selain kapal selam adalah menggunakan pesawat terbang pembom dan roket Dari triad pengiriman bom nuklir tersebut, kapal selam sangat penting Hal ini sesuai doktrin para pemilik bom nuklir termasuk Cina yaitu tidak akan menyerang terlebih dahulu Jadi, negara pemilik bom nuklir itu tidak akan menyerang dengan nuklir Kecuali mereka sudah diserang dahulu dengan bom nuklir Hal ini karena tak ada yang ingin terjadi perang nuklir Karena dalam perang nuklir tak akan ada yang menang Semua akan hancur Kemampuan membalas serangan nuklir dengan nuklir ini disebut kemampuan second strike Kemampuan second strike membuat negara lain berpikir sejuta kali untuk menyerang mereka dengan bom nuklir Dan peranti second strike terbaik tentu saja kapal selam Hal ini karena lokasi peluncuran bom nuklir di darat relatif mudah dilacak dan diserang Begitu pula pesawat terbang Jika pesawat pembom masih di landasan atau landasan pacu diserang lebih dahulu Maka kemampuan menyerang pesawat terbang akan lumpuh Ini berbeda dengan kapal selam yang selalu bergerak dengan kemampuan selumanya atau tak terlacak Cina yang memiliki nuklir dan roket peluncur bom nuklir sejak 1960-an Sadar dengan pentingnya memiliki kapal selam nuklir ini Itu sebabnya Mao Zedong, pemimpin tertinggi mereka pada sekitar 1960-an Pertekat bahwa Cina harus membangun kapal selam nuklir biarpun butuh waktu 10.000 tahun Cina mulai membangun kapal selam pertamanya pada 1956 Tentu saja ini kapal selam diesel Saat ini mereka juga masih mengoperasikan puluhan kapal selam diesel Sebagian dibangun sendiri, sebagian membeli dari Rusia Kapal selam diesel modern seperti kelas kilo sangat senyap Namun kapal selam diesel memiliki kekurangan yaitu hanya bisa menyelam beberapa jam Karena itu, Cina bertekad membangun kapal selam bertenaga nuklir yang bisa membawa hulu ledak nuklir Cina berhasil membangun kapal selam bertenaga nuklir pertamanya pada 1974 Tapi kapal ini jenis kapal selam serang Untuk bisa membawa roket berhulu ledak nuklir, butuh teknologi yang levelnya lebih tinggi Persoalan utama, terutama karena roket akan menyemburkan udara panas saat diluncurkan Saat ini ada dua pilihan metode peluncuran roket dari kapal selam Pertama metode panas, yaitu roket dinyalakan saat masih di kapal Ini membutuhkan peredam panas Kedua, metode dingin atau menggunakan mesin pelontar dan roket dinyalakan saat sudah di luar kapal selam Pilihan manapun yang diambil, sama rumitnya Kapal selam Cina pertama yang bisa membawa hulu ledak nuklir adalah tipe 092 Kapal selam ini mulai beroperasi penuh pada 1983 Intelijen Amerika Serikat menyatakan kapal ini tidak aktif lagi Namun pada 2009, tiba-tiba muncul dalam satu parade angkatan laut di Cina Sejauh ini, Cina hanya membangun satu kapal selam tipe 092 ini Kapal selam dengan hulu ledak nuklir berikutnya adalah tipe 094 Kapal selam ini diluncurkan pada 2007 dan kadang disebut kelas jin Kapal selam tipe 094 ini bisa membawa 12 roket dengan hulu ledak nuklir Sistem peluncur roket tersebut vertikal Awalnya roket yang dibawa adalah JL-2 yang memiliki jangkauan sekitar 7.000 km Jika kapal selam ini di perairan dekat Cina, roketnya tak akan bisa menyangkau wilayah utama Amerika Serikat Namun sejak 2022, dilaporkan roketnya sudah diganti dengan tipe JL-3 yang berjangkauan 10.000 km Dengan jangkauan jarak ini, kapal selam Cina dari Laut Cina Timur bisa menyangkau kota seperti Los Angeles Total seluruh kapal selam bertenaga nuklir Cina sekitar 15 buah 9 di antaranya, tipe 091 dan 093 bertipe kapal selam serang tidak bisa membawa hulu ledak nuklir Sedang yang bisa meluncurkan roket nuklir ada 6 dan semua tipe 094 Jumlah ini menjadi 7 jika tipe 092 dimasukkan Meski dilengkapi roket berjangkauan jauh Baik kapal selam Cina tipe 092 atau tipe 094 Ditanggapi biasa-biasa saja oleh Amerika Serikat Tanggapan Amerika berbeda dengan tipe 096 meski baru akan diluncurkan 2030 mendatang Tipe 096 ini yang membuat Amerika menghidupkan lagi sistem pemantau kapal selam Penyebab Amerika waspada karena tingkat keseniapan kapal tipe 096 Level silumanya sangat tinggi, berbeda dengan tipe 092 dan 094 yang sangat bersih Pada 2009, Intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat merilis level keseniapan kapal selam Rusia dan Cina Seperti tampak pada grafis, kapal selam nuklir Cina yang sekarang beroperasi Tipe 092 dan 094 sangat bersih Sedang tipe 096 yang sedang dibangun diperkirakan selevel dengan kelas Akula milik Rusia Meski dari era 1980-an, kelas Akula ini masih ditakuti Pada 2009 misalnya, tiba-tiba kapal ini muncul di lepas pantai Amerika Serikat tanpa terdeteksi sebelumnya Setelah beberapa hari terpantau, kapal itu memamerkan kemampuan silumanya kembali Kapal itu menghilang tanpa ceja Amerika Serikat tentu tidak ingin kapal dengan hulu ledak nuklir Cina ada di pesisir mereka seperti Akula milik Rusia Dengan kapal berhulu ledak nuklir yang saat ini ada, tipe 094 Cina akan kesulitan mengirimkan kapal selam hingga ke pesisir Amerika Penyebab utamanya, Cina tak punya akses langsung ke samudera Pasifik, lautan yang memisahkan mereka dengan Amerika Serikat Mereka mesti melewati selat-selat yang dikontrol negara lain Amerika Serikat bahkan memiliki strategi untuk memagari angkatan laut Cina Mereka menyebut strateginya sebagai First Island Chain atau rantai puluh pertama Jadi, meskipun Cina itu memiliki garis pantai panjang dari perbatasan Korea Utara hingga Vietnam Namun tidak memiliki akses langsung samudera Pasifik Seperti tampak di peta, Cina dan samudera Pasifik dipisah rangkaian pulau-pulau milik Jepang, Taiwan, dan Filipina Rangkaian pulau ini disebut rantai pulau pertama atau First Island Chain Armada angkatan laut Cina termasuk kapal selamnya mesti melewati satu dari dua pintu untuk masuk Pasifik Dari pangkalan kapal selam berhulu ledak nuklir di Singtau Rute terdekat ke Pasifik adalah lewat Selat Miyako Selat ini hanya selebar sekitar 250 km di wilayah Ukinawa, Jepang Begitu pula, dengan kapal selam yang berpangkalan di Pulau Hainan Akses terdekat ke samudera Pasifik adalah basi channel di Selat Luzon Yang memisahkan Filipina dengan Taiwan Sesuai hukum internasional, kapal dari manapun termasuk kapal perang Berhak untuk lewat Selat seperti Selat Miyako atau Luzon Tapi Amerika Serikat dan sekutunya memasang pelacak kapal selam di Selat-Selat ini Dengan kapal selam Cina saat ini, tipe 094 yang berisik Amerika relatif mudah melacak kemanapun ia pergi di Pasifik Tapi lain cerita dengan tipe 096 yang sedang dibangun Cina Level kesinyapan kapal selam Rusia atau Cina menjadi bahan laporan Angkatan Laut Amerika Serikat pada 2009 Mereka mencatat tingkat kesinyapan ini dari data kapal selam Cina yang mereka pantau Namun tak hanya kapal selam yang sudah dilunsurkan Intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat pada laporan beberapa tahun ini Melaporkan data kapal selam tipe 096 yang masih digalangan Cina tentu saja tak pernah mengungkapkan kemampuan kapal selam mereka Tapi Amerika Serikat sudah memperkirakan tingkat kesinyapan mereka dari berbagai sumber Pertama, Intelijen Amerika Serikat mengumpulkan potongan-potongan laporan Angkatan Laut Cina Mereka juga mengolah Intelijen Pidato-Pidato Perwira Tentara Pembebasan Rakyat, PLA Cina Para analis bahkan menyisiri data hak patent yang diajukan Cina Untuk melihat teknologi kapal selam yang dikembangkan Di luar itu, tentu saja Amerika Serikat melihat foto satelit galangan kapal baru Cina, Hulu Dao Di galangan kapal itu, sudah tampak mereka sedang membangun kapal selam besar Badan kapal ini jauh lebih besar dibanding tipe 094 Sehingga bisa dipasangi bantalan karet untuk menyerap semua getaran termasuk suara mesin Dari data-data ini, Amerika Serikat berani menyimpulkan kesenyapan kapal selam ini selevel kelas A-Kula Rusia Karena bakal hadir kapal selam yang sangat senyap Amerika Serikat sudah mulai berbenah lagi sistem pemantuan kapal selamnya Terima kasih telah menonton!